Ini aku mungkin coba quit lagi introduction ya Seperti yang tadi sudah jelaskan Bahwasannya saya kerja di Gojek saat ini Sebagai Head of Analytics Dan dan also District Head di Kota Malang Tapi sebenarnya saya bekerja di Middle East Di perusahaan telekomunikasi Sebagai pressing specialist dan commercial planning In between saya juga pernah bekerja di Trafaloka Barang sama Ainu Najib Kalau teman-teman pernah dengar namanya Sebagai Data Analytics Lead Rolnya berbeda-beda Tapi ya basically fundamentally semuanya berkaitan dengan data Gak aja berbeda akhirnya Satu sama lainnya Mau di sales, mau di marketing Everything is depend on data Jadi that's my career build Selama 15 tahun terakhir Oke kemudian That's tentang saya ya Kalau tentang Gojek sendiri mungkin teman-teman sudah pada mengetahui Kalau Gojek itu ya super app Yang mana merupakan market leader di Indonesia Dan juga market leader di Malang Kalau teman-teman belum tahu ya kita market leader Orang pesan GoFood Food delivery Mostly mereka pakai GoFood Orang mau mencari ojek online Mostly mereka pakai Gojek Nah kita ada 10.000 kurang lebih 10.000 mitra Ada 30.000 merchant atau restoran Yang berpartisipasi di ekosistem Gojek Dan ada millions happy customer Termasuk saya dan Anda semua yang di sini Insya Allah Nah saat ini kita juga punya close relationship with UB Khususnya dengan FEB Dan Setelah saya geser dulu ya Dan yang mungkin layak untuk kita highlight adalah Program ujasama kita yang terkaitnya dengan internship Dua tahun terakhir kita sudah ada program internship Dengan Gojek Gojek Jawa Timur Dan juga Gojek Indonesia juga Tahun 2021 ada dua internship Yang mana tahun ini Mereka semuanya sudah menjadi full time employee di Gojek Dan tahun ini Alhamdulillah kita ada tiga Tiga internship under MBKM program Dan tiga dari beliau baru join Bulan ini And thank you for that Sudah mau berpartisipasi Dengan program internship Gojek Oke that's quick introduction And then nextnya mungkin aku mau share Ekspektasi ya Ekspektasi apa sih dari session ini Ya dari sharing session ini Saya ingin perkenalkan sedikit lah Tentang data different industry Yang mungkin teman-teman juga sudah pada tahu Apa itu data different industry Terus saya mau sharing sedikit tentang Contoh-contoh Gimana tech company memanfaatkan data And then Aku mau share juga tentang hal-hal praktikal Yang bisa kita persiapkan Untuk menjadi talent ready Di era data different industry Kalau teman-teman ada aspek rahasia Untuk bekerja di Gojek Di Tokopedia Di Traveloka Atau tech company yang lagi Lagi happening kan Saat ini Ya mungkin tips ini Tips yang cukup praktikal Untuk bisa teman-teman Start to prepare Gitu sih That's the expectations Oke Aku lanjut ya Ke materinya Nah aku mulai dengan Kenapa kita harus mempersiapkan diri Untuk data driven industry ini Why That's the questions Jawabannya sebenarnya cukup clear Jawabannya cukup clear Karena Sekarang ini dunia sudah berubah Digitalisasi sudah nggak terelakkan Kebetulan saya Generasi angkatan 80-an Dan generasi 80-an 90-an Adalah generasi-generasi Yang merasakan Dunia analog Dan kita juga merasakan Dunia digital saat ini Mungkin teman-teman mahasiswa Sudah lahir Seperti saat ini ya Sudah lahir Di era digital Tapi kalau teman-teman Pengen merasakan Impact dari digitalisasi Contoh paling nyata adalah Antara Blockbuster Dan Netflix Blockbuster itu apa? Blockbuster itu Sebuah usaha Bisnis Yang menyewakan CD VCD DVD Laser disc Laser disc Itu sebuah Physical 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 disc Yang Physical disc movie Jadi mereka ketika Mau weekend Pengen nonton film Instead of Bioskope Mereka bisa rental DVD Rental VCD Tapi Mereka cukup jaya Waktu itu mereka cukup berjaya Hingga tahun 2000 2000 2000 Akhir Mereka cukup berjaya Mereka sangat besar Sampai akhirnya mereka bisa dengan cepat Bangkrut Ketika Netflix datang Netflix datang Di awal 2000 Dan kecepatan Pertumbuhan mereka Sangat cepat sekali Nah Lantas Apa yang membedakan Antara digital Dan analog Kok bisa Kok bisa bisnis Semeture Blockbuster Bisa hancur Dalam waktu cepat Dan bisnis Sebaru Netflix Bisa tumbuh Dalam Kurun waktu Yang sangat Sangat singkat Exponential growthnya Nah Hal yang membedakan Antara digital Dan analog Adalah skalabilitasnya Blockbuster Kalau mau expand Ke Indonesia Mereka harus Perizinan And then Buka Buka Tokonya Buka gedungnya And then Hire Employee Menyediakan CD DVD Laser Disknya Ke Indonesia Physically Harus dipindahkan Ke sana Dan itu Tax Effort Tax Resource Sementara Netflix Ketika mereka Mau ekspansi Ke Indonesia Dengan 200 Juta Penggunanya Yang mereka Lakukan Hanya ekspansi Ke storage Kapasitas Jaringan In which Much Cheaper Than Ekspansi Physical Sebagai contoh Nyata Perubahan dunia Dunia sudah berubah Digitalisasi Tidak terelakkan Lagi Dan digitalisasi Menjanjikan Skalabilitas Yang Nyaris Tidak Terbatas That's the Amazing thing Setengah mati Sekarang Video And Bigger Even The 3D Sangat Lebih mudah Untuk disimpan Selain Lebih mudah Untuk disimpan Lebih Variasinya Lebih cepat Tersampaikan Informasi Menyampaikan Video Sekarang Jauh Lebih cepat Dibandingkan 10 tahun Silam Dan Dengan Banyaknya Variasi Dan Lebih Cepatnya Informasi Terekam Tersampaikan Akhirnya Volume Data Volume Data Di Sebuah Perusahaan Volume Data Di Sebuah Entitas Itu Akan Sangat Besar Sekali Akhirnya Di sini Ada Role Yang Mulai Naik Down Dimannya Tinggi Suplai Terbatas Yaitu Role Sebagai Data Engineering Oke Ada Kata Engineering Mungkin Ini Kurang Begitu Relevan Dengan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Walaupun Tidak Menutup Kemungkinan Juga Oke Yes That's True Tapi Ada Efek Lain Juga Di Atas Ini Oke Aku Continue Dulu Ya Nah Dengan Data Yang Sangat Besar Akhirnya Pembuatan Laporan Reporting Itu Menjadi Tantangan Tantangan Sendiri Yang Yang Perlu Untuk Dikelola Kalau Dulu Cukup Dengan Kertas Kita Bisa Membuat Laporan Kalau Dulu Cukup Dengan Manual Manusia Menusah Merikan Untuk Membuat Laporan Sekarang Gak Bisa Lagi Kalau Dulu Cukup Dengan Excel Sekarang Mungkin Gak Bisa Lagi 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 Maksimal Satu Jutan Data Sudah Sudah Lemot Sekarang Gak Bisa Lagi Makanya Akhirnya Hal Ini Data Yang Begitu Besar And Reporting Itu Memunculkan Sebuah Konsep Yang Namanya Business Intelligence Yang Sudah Menjadi Kebutuhan Dasar Di Setiap Perusahaan Business Intelligence Yang Mungkin Teman Teman Sudah Sempat Dengar Tableau That's A Sample Of Business Intelligence Jadi Pelaporan Jadi Reporting Itu Jauh Lebih Lebih Mudah Saat Ini Dengan Konsep Oke Tadi Ada Data Yang Besar Tercipta Kemudian Reporting Pun Sudah Sudah Ada Teknologi Yang Bantu Kita Membuat Reporting Dengan Mudah Business Intelligence Next Semua Itu Ada Laporan Ada Reports Ada Data Itu Gak Berarti Banyak Tanpa Insight Next Step Dari Itu Semua Next Step Dari Data Yang Begitu Besar Itu Adalah Kita Harus Bisa Connecting The Dots Untuk Menjadi Sebuah Insight Atau Knowledge Disini Adalah Role Data Analis Role Data Analis Yang Yes Sebagai Konsekuensi Logis Dari Digitalisasi Role Ini Sekarang Jadi Cukup Famous Cukup Banyak Dibutuhkan Gitu Dan Ketika Ketika kita Sudah Ketika kita Sudah Punya Data Kita Sudah Punya Tools Untuk Business Intelligence Dan Kita Sudah Punya Kemampuan Untuk Melakukan Data Analytics Dengan Pengalaman Akhirnya Ini Semua Bisa Membantu Kita Untuk Membuat Keputusan Yang Lebih Bagus Jadi Something Like Harta Karun Kalau Kita Punya Data Itu Kita Punya Harta Karun Kita Bisa Create Strategic Decisions Yang Mungkin Orang Lain Gak Lihat Sekarang Sudah Gak Lagi Marketing Sekarang Gak Hanya Berdasarkan Intuisi Marketing Gak Hanya Berdasarkan Kualitatif Marketing Saatnya Berdasarkan Kualitatif And Kualitatif Yang Strong Karena Datanya Sudah Ada Tinggal Gimana Kita Bisa Mengolah Data Tersebut Jadi Akhirnya Digitalisasi Ini Maksa Industri Untuk Jadi Data Driven Karena Datanya Sudah Tercipta Dan Tersimpan Dengan Baik Di Ekosistem Masing-masing Dan Di era Tersebut Di era Ini Skill Data Analisis Menjadi Skill Dasar Yang Perlu Perlu Dikuasai 10 Tahun Lalu Asosiasinya Data Analytics Hanya Dengan Tim IT Makanya Akhirnya Saya Cukup Mudah Untuk Berpindah Dari Satu Kompanyi Kompanyi Lain Dan Dari Function X Ke Function Y Karena Kebetulan Saya Lurusan Computer Science Dan Cukup terbiasa Dengan Pengelolaan Data Yang Cukup Besar That's My Strength Point At That Time Tapi Itu 10 Tahun Lalu Karena Sekarang Kebutuhannya Sudah Menjadi Hal Yang Basic Ini Gak Bisa Jadi Dominasi IT Semuanya Di Semua Functions Itu Memerlukan Skillset Data Analytics Kalau Data Analytics Hanya Identik Dengan Tukang Bikin Laporan Atau Kata Kasarnya Kita Dianggap Sebagai Data Monkey Tapi Sekarang Nggak Lagi Sekarang Nggak Lagi Sekarang Data Analytics Itu Role Yang Sangat Strategis Yang Dekat Dengan Pengbilan Keputusan When You Become Data Analytics Data Analyst Or Business Analis Teman-teman Duduk Di Kursi Kemudi Teman-teman Bisa Melihat Kemana Tempar Ini Berjalan Dan Apa Yang Terjadi Di Sekitar Kita Nggak Hanya Buat Laporan Printing Report Presentation Report Jauh Lebih Strategik Dari Itu Semua Kita Sebagai Business Analis Kita Sebagai Data Analis Sangat Dekat Dengan Penghidupan Keputusan Itu Strategik Dan Insyaallah Dengan Kedekatan Dengan Hal Seperti Ini Career Path Business Analis Data Analis Cukup Terbuka Lebar Untuk Mengisi Role Mana Sajen Nah Insamary Kenapa Data Analytics Karena Dunia Sekarang Sudah Digital Digital era Dimana data Sangat Besar Makanya Data Analytics Penting Untuk Generate Report Dan Untuk Gather Insight Dari Report Report Yang Ada Untuk Bisa Membuat Sebuah Analisa Bisnis Yang Proper Kita Perlu Data Analytics Yang Kuat Dan Akhirnya Better Decision Bisnis Improvement Itulah Kenapa Data Analytics Penting Kemudian Kenapa Data Analytics Kenapa Penting Karena Sekarang Sudah Gak Bisa Dihindari Semua Hal Sudah Berputar Revolve Around Data Ini Apa Kita Harus Mau Mulai Untuk Menjadikan Dari Kita Analis Data Analis Bisnis Analis Ini Hal Yang Akan Bisa Memberikan Sebuah Competitive Advantages Kepada Teman Teman Semua Ini Akan Menjadikan Satu Basic Skillset Yang Dicari Oleh Industri Saat Ini Anda Akan Berbeda Dengan Fresh Graduate Yang Lain When You Have When You Already Prepare The Skill To Become Data Analyst The Business Analyst Gitu Next Ya Ini Sekarang Kita Mau Ngasih Contoh Aja Yang Teman Teman Mungkin Sudah Aware Bagaimana Industri Digital Memanfaatkan Data Aku Kasih Tiga Contoh Disini Youtube Netflix And Gojek Kalau Youtube Kita Kadang Kalau Sudah Mencari Hiburan Kita Goes to Youtube Dan Kita Tidak Terasa Berjam Jam Kita Youtube Kita Klik Sini Itu Bukan Hanya Karena Niat Kita Pengen Mencari Video Tapi Karena Ada Rekomendasi Rekomendasi Yang Sesuai Dengan Perilaku Dan Dan Kegemaran Kita Semakin Terjebak Dengan Rekomendasi Video Youtube Seperti itu Everything Yang Youtube Did It's all Based on Data Netflix Netflix Kalau Teman-teman Lihat Kan ada Poster kan Di depan Biasanya Penggunaan Poster Apa Yang akan Muncul Di Homepage Netflix Itu Tidak Random Netflix Itu Ada Yang Namanya Experiment Abbey Test Jadi Di Setiap Movie Mereka Bikin Dua Set Of Poster Dua Tiga Set Poster Dan Dari Tiga Set Tersebut Mereka Mencari Mana Poster Yang Bisa Mentrigger More Engagement More Clicks Dari Situ Akhirnya Itu Yang Dipilih Untuk Poster Utama Bisa Jadi Poster Yang Nongol Di Indonesia Akan Berbeda Dengan Poster Yang Nongol Di Malaysia It's All Bias On Experiment Gak Hanya Sekedar Create Design Dan Pasang That's Netflix Gojek Gojek Untuk Mencari Driver Kalau Dulu Mungkin Hanya Yang Paling Dekat Sekarang Sudah Gak Lagi Kita Untuk Mencocokkan Antara Demand Antara Customer Yang Order Dan Driver Itu Gak Hanya Jarak Tapi Ada Juga Peluang Bagaimana Driver Ini Bisa Menyelesaikan Kalau Misalnya Aku Order Food Gojek Gak Akan Memberikan Order Ini Ke Driver Yang Gak Suka Untuk Mengantar Makanan Gojek Akan Memberikan Ini Ke Driver Yang Peluang Untuk Dia Mengambil Dan Melisaikan Order Tinggi It's not Only About The Distance So Everything Is Based On Data That's Simple Apa Ya Contoh Sederhana Contoh Sederhana Yang 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 Bagaimana Akhirnya Data Bisa Bisa Berbuah Performa Yang Bagus Gojek Gojek pun Menyadari Hal ini Menyadari Pentingnya Analytics Dalam Menjalankan Bisnis Maka itu Sebelumnya 10 tahun Yang lalu Di awal Berdiri Masih Sebagai Call Center Ojo Data Data Analytics Terpusat Di Engineering Di IT Ketika Ada Tim Operations Tim Marketing Tim Sales Menginginkan Sebuah Analisa Mereka Request Ke Engineering Ke IT Impact Impact Apa Ketika Ada Staff Terseperti Ini Impact Itu adalah Battleneck Semua Request Datang Ke Satu Tempat Susah Terselesaikan Deliverability Sangat Rendah Selain Itu Ada Gap Oke Teman-teman IT Teman-teman Di kantor Pusat Engineering Mereka Punya Semua Datanya Tapi Mereka Tidak Punya Insight Apa Yang Real Terjadi Di Lampangan Mereka Tidak Punya Sementara Teman-teman Operations Teman-teman Marketing Teman-teman Sales Mereka Tahu Local Insight Mereka Tahu Real Apa Yang Terjadi Lapangan Tapi Mereka Tidak Punya Datanya That's The Gap Yang Terjadi Di Gojek Saat Itu Akhirnya Semuanya Bersifat Formalitas Dan Transaksional Tim Sales Request Data Tim Engineering Tidak Tahu Konteks Apa Profit Data Setahunya Mereka Saja Dikirim Kemudian Ternyata Datanya Salah Berulang Lagi Dan Dengan Terpusatnya Data Analis Ini Suma Jadi Bottleneck Dan Susah Untuk Maju Dengan Cepat Sampai Akhirnya Sekitar Lima Tahun Silam Akhirnya Ada Desentralisasi Data Analisis Setiap Functions Ada Role Data Analisis Ada Role Bisnis Analis Di Operasi Marketing Dan Sales Data Terbuka Untuk Mereka Semua Untuk Mereka Olah Dengan Dengan Approach Ini Dengan Approach Ini Akhirnya Teman-teman Di Marketing Mereka Tahu Local Insight Teman-teman Di Operasi Contohnya Di Operasi Malang Mereka Tahu Apa yang Terjadi Di Malang Dan Mereka Tahu Datanya Dimana Mereka Bisa Dengan Cepat Untuk Melakukan Analisa Seperti Seperti Itu This This Role Mungkin Tidak Ada Di Tertangga Sebelah Di Competitors Gojek Tapi Ini Yang Membedakan Antara Gojek Dan Competitors Kenapa Akhirnya Kita Menjadi Sangat Agile Sangat Cepat Dalam Pengumlahan Keputusan Dan Bekan The Market Leader Seperti Sekarang Karena We have Data Analis In Every Function Of The Business Kita Gak Dependent Ke IT Dan Teman-teman Data Analis Disini Bahkan Jarang Yang Dari Background IT Sekarang Seperti Itu That's Organisasi Di Wojek Yang Kami Menyadari Kita Perlu Untuk Merubah Strukturnya Ini Pula Yang Berkenan Untuk Pulang Ke Indonesia Karena This Interesting Konsep Kita Bisa Empower Empower Semua Function Dengan Data Dan Kita Punya Apa Kita Punya Keluasaan Untuk Berkreasi Dengan Data Tersebut Untuk Membuat Keputusan Sesuai Dengan Local Insight Masing Function Yes Aku Sekarang Juga Kasih Contoh Gimana Kami Data Analis Bisnis Analis Di Gojek Bekerja Apa yang Kami Lakukan Jadi Ketika Ada Pertanyaan Dari Manajemen Please Segment Our Customer Mari Segment Segment Our Customer Based on Data Transaction Transaction Monthly Berdasarkan Penggunaan Mereka Bulanan Untuk Melihat Trend Before Pandemic Dan After Pandemic Kalau dulu Ini kita Request Ke IT Request Datanya Kita Menunggu Antrian Untuk Diproses Soalnya IT Sekarang Tidak Lagi Ini Bisa Dilakukan Di Level Ujung Tombak Kita Di Setiap Kota Di Malang Kita Bisa Menuk Ini Sendiri Yang Kita Lakukan Adalah We 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 Fetch Data It Sound Technical Tapi Sebenarnya Ini Sama Dengan Main Excel Biasa Main Excel Ada Database Perusahaan Yang Bisa Kita Akses Dengan Menggunakan SQL Query Dengan SQL Tersebut Kita Bisa Mendapatkan Informasi Dari Customer Tersebut Berserta Dengan Berserta Jumlah Jumlah Transaksi Setiap Bulan Ini Tidak Bisa Kita Olah Di Excel Karena Datanya Sangat Besar Kalau Di Excel Kita Akan Spend Our Time Untuk Menunggu Excel Loading Dan Kita Menggunakan Ini Adalah SQL Dan Kita Bukan Orang IT Kami Di Operation Gojek Di Malang Kita Bukan Orang IT Setelah Kita Punya Datanya Kita Melakukan Segmentasi Menggunakan Statistical Tools Keyword Disini Statistik Jadi Kita Tidak Boleh Anggap Premis Statistik Bahkan Ketika Saya Di Interview Oleh CEO Gojek Tiga Tahun Silam Pertanyaan 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 Yang Dilontarkan Ke Saya Sebagai Regional Business Analis Pertanyaan Yang Dilontarkan Saya Jelaskan Apa Itu Median Jelaskan Apa Itu Mean Jelaskan Apa Itu Mode Even C-Level Mengerview Saya Dengan Pertanyaan Sebasis Itu Sebuah Indikasi Bahwasannya Kita Tidak Menganggap Remeh Statistik Di Gojek Jadi Setelah Kita Dapat Datanya Kita Download 1,7 Juta Pelanggan Kita Proses Kalau Ini Kita Download Pakai Excel Mungkin Enggak Mungkin Kita Pakai Ada Tools Yang Namanya Statistical Modeling Kita Upload Datanya Dan Kita Cari Algoritma Apa Yang Sesuai Dengan Kebutuhan Kita Dan Kita Tahu Ada Algoritma K-Means Disini Emang Kita Tinggal Drag And Drop Tapi Alangkah Baiknya Jika Teman-teman Tahu Apa Yang Terjadi Di Balik K-Means Tersebut Supaya Kita Bisa Memanfaatkan Fungsinya Dengan Lebih Baik Lagi Dengan K-Means Tercipta Secara Otomatis Cluster Yang 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 Bisa Membagi Customer Kita Menjadi Berapa Lompok Oke Nah Tapi Disini Hanya Mereka Mengcluster Setelah Kita Dapat Datanya Ada Tools Yang Bisa Mengcluster Secara Otomatis Next Tetap Ada Kepulauan Data Analis Untuk Bisa Membaca Data Tersebut Analising Data Cluster Cluster Yang Dibikin Oleh Statistical Model It's Just A Group Kita Yang Bisa Menganalis Dan Memberi Nama Dari Cluster Tersebut Contohnya Kita Bisa Beri Nama As Cluster Tersebut Very Low Segment And Then High Segment Low And Medium Dan Seterusnya Basically This Is The Brain The Analytics Brain Yang Kita Perlukan Untuk Bisa Mendefine Hasil Dari Statistical Model Jika Dikerlukan Kita Perlu Deep Dive Setelah Datanya Dan Setelahnya Kita Create Actionable Insight Out Of It Actionable Insight Is The Key In Here Sebagai Data Analis Kita Harus Bisa Merekomendasikan Sebuah Insight Yang Bisa Apa Yang Ada Actionnya Yang Bisa Kita Lakukan Not Only Insight Tapi Actionable Insight Gitu Seperti Itu Gambaran Singkat Yang Terjadi Di Kota Malang Kurang Lebih Kita Main Data SQL Kita Proses Dengan Statistical Models Dan Kita Share Insight Dan Cari Kira Actionable Insight Apa Kalau Kita Bagi Peran Perannya Di Data Driven Industri Ini Ini Juga Yang Ada Di Gojek Itu Kita Ada Tiga Big Group Of Data Role Yang Pertama Data Engineering Ini Katanya Dengan Bagaimana Semua Data Itu Bisa Termanage Dengan Baik Data Yang Sebegitu Besarnya Bisa Termanage Dengan Baik Ini Ruan Banyak Supaya Sedikit Pun Demikian Dengan Data Sainitis Disini Ini Lebih Kearah Advanced Mathematics Advanced Statistik Merced Learning Modeling AI Modeling Ini Mungkin Cuk Relevan Untuk Teman Teman Di Non IT Karena Data Sainitis Force Sudah Mulai Banyak Dan Mata Kuliah S2 Mulai Banyak Yang Katanya Dengan Data Sainitis Dan Yang Terakhir Yang Lebih General Yang Lebih Demand Lebih Lebih Banyak Dan Supply Cenderung Masih Belum Terpenuhi Dengan Baik Itu Sebagai Data Bisnis Analis Apa Yang Dilakukan Data Bisnis Analis Disini Data Exploratory Dengan Menggunakan Excel SQL Tadi Yang Saya Bilang Kemudian Creating Report Tapi Gak Hanya Sekedar Creating Report Harus Bisa Memberikan Insight Yang Baik Visualisasi Visualisasi Yang Baik Dan Juga Data Solitelling Yang Baik Menurut Saya Yellow Pilar Ini Dimana Teman-teman Fakultas Ekonomi Dan Budaya Bisa Terlibat Banyak Di Data Driven Industry Ini Itu Nah Oke Sekarang Oke Kalau misalnya Aku tertarik Jadi Bisnis Analis Travel Loka Tokopedia Gojek Grab Atau Teman-temannya Apa Yang Saya Persiapkan Mungkin Saya Bisa Samberikan Ke Empat Hal Ini Teman-teman Empat Skill Menjadi Bisnis Analis Nomor Tujuh Ini Ini The Usual Clickbait Statement Oke Empat Skill Yang Mungkin Kita Bisa Prepare Dari Sekarang Yang Pertama Excel Excel Yes Mau Sampai Kapanpun Excel Kemungkinan Tetap Ada Dan Tetap Diputukan And Carat Jadi Basic Basic Banget Nah Sekarang Teman-teman Tanyakan Ke Teman-teman Sendiri Apakah Aku Sudah Bisa Basic Function Di Excel Kalau Sudah Bisa That's Good Terus Apakah Aku Sudah Bisa Pivot Table Di Excel Pivot Table That's Supposedly Basic Things And You Have To Answer You Know What Is Pivot Table Dan Yang Terakhir V Look Up Sudah Tiga Hal Ini Aja Anda Menguasai Tiga Hal Ini You Can Consider Yourself Excel Master Saya Masih Inget Banget 10 Tahun Lalu Saya Berangkat Ke Qatar Middle East Dengan Kampuan Pivot Saya Sudah Danggap Dewa Karena Pemain Dari Mereka Tidak Bisa Excel Dan Dengan Pivot Dan Pivot Pivot Pudu Dalam Data Processing Jadi This Basic Excel Kalau Excel Mahal Ada 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 Gratis Google Sama Konsepnya Pivot Pudu Sama Tidak Berbeda Jadi Please Ensure That You Are Comfortable With Excel You Comfortable With Google S Terus Yang kedua SQL Yes This Is Little Bit Little Bit Fancyer Than Excel Tapi This Is What Needed At The Moment Kalau Teman Teman Merasa Wah Ini Kan Jadinya Programming Coding Well Actually No Karena Comment Comment Seperti Kalimat Bahasa Inggris Jadi Harusnya Bisa Dan Pengalaman Saya Hiring People Hiring People Ketika Saya Di Traveloka Dan Gojek Saya Tidak Pernah Mencari Yang Orang-orang Yang Sudah Bisa SQL Tidak Yang Saya Cari Adalah Orang-orang Yang Memiliki Kampuan Belajar Dan Akhirnya Bisa Cepat Mempelajari SQL Ini Tim Saya Di Traveloka Kala Itu Tidak Ada Satupun Yang Dari IT Dari Astronomi Dari Industri Dari Fisika Dan Sekarang Mereka Menjadi Data Sientis Yang Handal Di Level Internasional Jadi Kalau Mindset Teman-teman Ini IT Banget Forget Jangan Begitu Mindset Mungkin Kalau Mindset Seperti Itu Data Driven Industri Sangat Sederhana Ini Bisa Dilakukan Dari Semua Orang Ada Tiga Hal Untuk Bisa Dikatakan Kita Sudah Bisa SQL Query Select Query Selection Nanti Teman-teman Bisa Coba Googling Group By Dan Join Table Tiga Hal Itu Aja Kalian Kalian Latihan Kalian Kalian Akan Jadi Nyaman Dengan SQL Banyak Sourcenya Gratis Di Internet Ini Ada Link Yang Mungkin Teman-teman Mau Mencoba Pelajari It's Good For Kickstart SQL Excel SQL Kemudian Statistical Tools Statistik Jangan Anggap Premis Statistik Jangan Anggap Premis Statistik Dan Sebisa Mungkin Ketika Ada Pelajaran Statistik Tanyakan Aja Ke Bapak Ibu Dosen Contoh Contoh Real Practice Dari Statistik Yang Nyata Diimplementasikan Di Kantor Kantor Karena This is Very Important Khususnya Di Tech Company Dan Kalau Saya Untuk Belajar Saya Merekomendasikan Ada yang Free Statistical Tools Kalau Mau Melakukan Statistical Modeling Namanya Knime Bahkan Machine Learning Model Pun Bisa Dilakukan Di Sini Dengan Sederhana Di Youtube Juga Banyak Tutorial Tutorial So Gak Ada Alasan Untuk Kita Gak Ada Alasan Untuk Sulitan Mempelajari Excel SQL Dan Statistical Tools Oke Tadi The Hard Skill Excel SQL Statistik Yang Terakhir Agak Agak Soft Skill Itu Presentations And Data Storytelling Gak Ada Gunanya Akan Tidak Maksimal Ketika Kita Sudah Prepare All The Data Kita Put In Good Presentations Pake PPT PowerPoint Tapi Secara Presentations Membingungkan Dan Tidak Membuat Orang Paham Dan Mungkin Ketika Presentasinya Sudah Bagus Tapi Storytelling Kita Kurang Oke Jadinya Orang Tidak Ide Kita Tidak Terjual Karena Presentasi Dan Storytelling Kita Yang Kurang Baik Jadi This Skills Yang Perlu Di Asah Presentations And Data Storytelling Kesannya Sepele Kesannya Cuman Desain Bikin PPT Doang Tapi Enggak Ada Ilmunya Juga Presentations Kira-kira Bar Chart Bagusnya Untuk Mempresentasikan Apa Kira-kira Line Chart Bagus Mempresentasikan Apa Itu Ada Teknik-teknik Juga Jadi Ada Baiknya Kalau Teman-teman Ada Tugas Presentasi Ada Tugas Karya Ilmiah Prepare Sebaik Mungkin Bagaimana Buat Presentasinya And Prepare Sebaik Mungkin Bagaimana Data Storytelling Ini Saya Rekomendasikan Satu Buku Yang Jadi Kitab Di Gojek Dan Kitab Di Traveloka Untuk Para Business Analyst Dan Data Sietis Yaitu Bukunya Namanya Storytelling With Data Sayangnya Ini Free Ada PDF Di Internet Juga Jadikan Ini Kitab Teman-teman Juga Oke Menurut Slide Slide Yang Cukup Penting Untuk Teman-teman Pahami Dan Mudah-mudahan Slide ini Bisa Menjadikan Teman-teman Bersemangat Untuk Mempelajarinya Karena Apa Karena Itu Semua Sekarang Dibutuhkan Di Semua Lini Bisnis Di Gojek Tidak Tidak Di Gojek Di Tech Company Manapun Di Digital Company Manapun Ini Marketing Yang Paling Kiri Ini adalah Lawangan Kerja Marketing Manager Kalau Kaka Lihat Di Teman-teman Lihat Di Poin Yang Saya Halif Merah Ini Familiar SQL Impact Driven And Fokus On Driving Key Business Matrix SQL Dimension Untuk Marketing Manager Can you Imagine That Mungkin Seluruh tahun Lalu Marketing Manager Yang Outgoing Person Yang Only Good At Partnership Sekarang Tidak Lagi Marketing Manager Terus Kuat Di Kualitas Di Kuantitatif SQL Dimension Disana And Then Familiar Setting Up Dashboard Di Tableau Metabase Is Plus Dashboard Tableau That's Business Intelligence I Believe Pak Dias Sudah Memperkenalkan Sedikit Banyak Menang Tableau Jadi Sebagai Marketing Manager Ada Dua Hal Ini Yang Sifatnya Analytics Yang Diperlukan Semarketing Ke Finance Sekarang Yang Tengah Di Bagian Bagian Ini Strong Data Analytics Skills In SQL And Python And Able To Translate Findings Into Data Storytelling And Visualization So The Analytics SQL Is Mentioned Again Untuk Risk Strategy Manager It's Finance Nggak Lagi Domainnya Orang IT SQL Nggak Lagi Pangkannya IT SQL Will Become Basic Geser Ke Sebelah Kanannya Ada People Business Partner Atau Personalia Atau HRD Semuanya Yang Di Atas Katanya Dengan HRD Tapi Bagian Bawah Ada Analytics Analytical And Problem Solving Skills In Order To Determine What's The Ultimate And Straightforward Solutions For People Problem Analytical Dimension Lagi Disini So Yes Teman Teman Skills Analytics Itu Bakal Menjadi Sebuah Key Advantage Buat Teman Teman Ingin Bersaing Di Talent Ready Di Digital Driven Industry SQL SQL Sudah menjadi Hal yang Basic Bayangan Saya 10 Tahun Kedepan 5 Tahun Kedepan SQL Sudah Semirip Dengan Excel Excel 10 Tahun Lalu Hal Yang Fancy Hanya Beberapa Orang Yang Bisa Not Anymore Sekarang Pun Demikian SQL Bayangan Saya 5 Tahun Kedepan Ini Hal Yang Basic Yang Yang Perlu Kita Kuasai Seperti Saya Sampaikan Sebelumnya Kita Dengan Nusutas Brawijaya Khususnya Dengan FPB Kita Ada Partnership Dan Salah Satu Bentuk Partnership Kita Adalah Tentang MBKM MBKM Yang Menarik Tentang MBKM Ini Itu Penerima Sampaiannya Less Than 50% Jadi Dari 100 Dari 100 Roll Yang Kita Harapkan Kita Dapatkan Dari Teman Mahasiswa Hanya 50% Yang Terisi Jadi Lebih Anas Kita Emang Selektif Tapi Ini Menunjukkan Bahwasannya Antara Supply Dan Demand Tidak Balans Teman Teman Jadi Data Analytics Is Very Important Dan Itu Menjadi Sebuah Keputusan Dan Demand Masih Cukup Tinggi Jadi Teman Teman Mahasiswa Jika Berminat Untuk Dijoin Dengan MBKM Di Gojek Di Tokopedia And Then Apa Ya Ingin Merintis Karir Di Dunia Tech Company I Think You Need To Start To Prepare Your Skill Set On Data Analysis C Nah Key Message Nya Key Message Nya Adalah Ya Saat Ini Digitalisasi Itu Akan Memaksa Industri Untuk Bergerak Berdasarkan Data Dan Datanya Sangat Besar Sekali Excel Doang Sudah Cukup Kita Harus Bisa Improve Our Skill Dan Data Analysis Itu Bukan Domainnya IT Lagi Bukan Domain IT Lagi Tapi Sudah Diperlukan Di Semua Lini Bisnis Dari Marketing Finance Sales HRD Semuanya Memerlukan Data Analysis Data Analysis Ini Akan Menjadi Sebuah Kemampuan Dasar Yang Menempatkan Teman-teman Semua Menempatkan Teman-teman Semua Sebagai Talent Ready Yang Lebih Dibandingkan Yang Lain Dan Siap Untuk Diterima Kerja Di Data Industri Itu I Think That's All Teman-teman Semuanya Dan Berapa Lama Kita Redan 33 Minutes Akhirnya Aku Kembalikan Lagi Ke Moderator Kurang Lius Seperti Itu Mbak Jika Kita Mau Buka Open Pertanyaan Please Do Ya Teman-teman Jadi Itu Tadi Materi Dan Sesi Diskusi Ada Bahwasannya Memang Saat Ini Dibandingkan Industri Bisnisnya Kemudian Data Analytik Ini Sudah Di Setiap Bisnis Contohnya Mereka Juga Harus Menguasai Bisnis Analis Atau Menguasai Excel Tapi Juga Harus Bisa Data Storytelling Nah Minan Besar Untuk Diterima Probabilitasnya Tapi Kalau Untuk Untuk Mengasah Kemampuan Website Dan Berniat Untuk Upgrade Sambil Kuliah Sambil Upgrade Itu Tadi Kesimpulan Yang bisa Andri Mengucapkan Terima Kasih Yang Sebesarnya Pak Andri Nggak Kapok-kapok Kalau Nanti Kami Andri Dan Juga Pak Ferry Bisa Saya Akhiri Dan Saya Kembalikan